Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di Yusroidi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih terkait dengan pembahasan laporan kinerja dosen jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ketika dosen sertifikasi aktif melaporkan kinerjanya pada SISTER, Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi kali ini kita akan melihat bagaimana laporan bagi dosen tersertifikasi yang statusnya adalah tugas belajar di layanan BKD sama di rekap kegiatan kemudian kita masuk kepada laporan kinerja nah disini ada isian yang harus diisi terlebih dahulu yakni ada pada data tugas belajar data tugas belajar kita isikan dulu data tugas belajarnya disini ada Indonesia kemudian disini ada alamat domisili alamat domisili kita isikan kemudian perguruan tingginya kita pilih kemudian nomor HP nya kita isikan kemudian nomor HP nya kita isikan kemudian nomor HP nya kita isikan jenjangnya adalah S3 program studi nya adalah sesuai dengan surat tugas yang ada program studi nya adalah pendidikan ekonomi kita isikan pendidikan ekonomi tanggal mulai nya adalah September September SK tugas belajar nya adalah tanggal S3 program studi nya adalah tanggal S3 program studi nya adalah siswa nah jadi sudah terlapor untuk teman-teman yang sedang tugas belajar jadi di laporan BKD nya adalah laporan LKD nya laporan terkait dengan data pendidikan untuk mengikuti pendidikan formal kemudian jika ada pelaksanaan penelitian atau publikasi karya bisa diunggah kemudian di kesimpulkan di kesimpulannya adalah memenuhi karena statusnya adalah tugas belajar sedangkan bukti pendukungnya bukti pendukung yang bisa diunggah adalah kita klik bukti pendukungnya kemudian tambahkan laporan studi yang bisa diunggah adalah bukti semester jadi hasil kartu hasil studi per semester yang telah dilakukan demikian mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita buat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb